Rahasi anak jalanan di Kedari, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Jumlah anak jalanan terus melawan dan memakai petugas saat akan dibawa ke kantor polisi. Anak jalanan ini terus melawan dan memakai petugas dalam rahasi yang digelar 1 PP di Kedari, Sulawesi Tenggara minggu malam. Selain berteriak, ia juga beberapa kali mencoba memukul petugas yang berusaha mengirinya ke atas mobil. Perlawanan tidak berhenti meskipun anak tersebut sudah berada di atas mobil 1 PP. Perlawanan juga dilakukan orang tua anak tersebut hingga terjadi adu mulut. Meski terus mendapat perlawanan, 25 anak jalanan tetap dibawa ke Polsek Baruga. Untuk sementara waktu ini dia titip di sini, untuk kita mendatang, kemudian kita menghubungi orang tuanya. Yang kita takutkan anak-anak kita ini, apabila ada yang menunggangi dari belakang. Yang artinya anak-anak ini masih perlu sekolah apa, ternyata ada yang mempekerjakan. Itu yang kita takutkan. Para anak jalanan ditahan selama 2 hari untuk mendapatkan pembinaan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Febriono, AYUS melaporkan.